Selamat pagi semuanya, kami dari Quarter Green dari SMP Regenapaci, Surakarta akan mempertunjukkan hasil diskusi kami yang berjudul Dampak Digitalisasi terhadap kesehatan jiwa dan raga serta antisipasinya dalam bentuk video animasi yang mungkin akan membuat kalian tertarik untuk melihatnya. Tapi sebelum lanjut ke video, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama ku Arasya Soreka Dita, biasanya dipanggil Eka, dari kelas 9F Nora Absin 4. Salam kenal! Halo semuanya, saya Emanuela Malaika Skarpinastika Absin 9, dari kelas 9F. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jiwa Baslamisir Kesantar Dita, dari kelas 9F Nora Absin 14. Salam kenal! Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Mara Sima Muti, saya sendiri dari kelas 9F, menurut saya adalah 23. Salam kenal semua! Pada kali ini, kami akan membahas masalah globalisasi bidang teknologi di zaman sekarang atau di era digital ini yang terpengaruh bagi jiwa dan raga manusia. Di zaman sekarang atau digital ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat di era globalisasi. Globalisasi teknologi adalah terhubungnya antara negara satu dengan negara lainnya, dan informasi antar negara dapat diketahui dalam waktu singkat melalui teknologi informasi tersebut. Salah satu teknologi yang maju di zaman sekarang adalah handphone atau gadget. Tentu saja handphone memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Contoh dampak positifnya adalah akan mempermudah komunikasi, meningkatkan kenyamanan dalam belajar bagi pelajar, dan sebagai media hiburan bagi diri kita. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangi interaksi sosial di kehidupan nyata, terlalu ketergantungan gadget, dan risiko penyalahgunaan handphone. Nah, karena di Indonesia sudah banyak terjadi masalah-masalah globalisasi penggunaan handphone, maka kita harus mengantisipasi masalah-masalah tersebut, terutama dengan menerapkan sila-sila Pancas. Contohnya, atau sila pertama, yakni keturunan, kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya tidak mengikuti grup pada media sosial, yang berisik untuk menjalankan agama lain, yang dapat menimpukan konflik. Lalu sila kedua, yakni kemanusiaan. Contohnya dapat diterapkan dengan cara di media sosial, tidak saling memprovokasi, tidak menyebabkan perjalanan kebencian, dan menyebabkan horax, dan juga menjaga ucapan dalam media sosial agar tidak menyakiti hati yang lain. Jika dalam sila ketiga, mengenai persatuan, contohnya meneritai perubahan negeri. Sila keempat, mengenai kegiatan dan perusahaan, dapat diterapkan di zaman serba digital ini, dengan selalu aktif dalam grup ini, untuk menyuarakan hak asasi memsia, ketimpangan sosial, pandangan politik, serta pengetahuan melalui forum media sosial. Dan yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan. Tolongnya tidak mengambuhkan uang untuk belajar online yang tidak penting. Apa yang semakin berkembang ini tidak hanya bertambah bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bertambah pada informatika. Nah, pada informasi ini juga memberikan tambah negatif di beberapa bidang, seperti ada bidang penindukan, mengendorkan keinginan belajar anak dengan adanya game online, facebook, twitter, dan lain-lain. Disalah gunakan pemakaiannya untuk melihat situs-situs yang ditujukan untuk orang dewasa, kemerosotan mental remaja yang dapat membuat perkembangan jiwa dan raganya terhambat. B. Dalam bidang informasi dan komunikasi. Krup-krup yang memanfaatkan situs seperti facebook sebagai media perkenalan yang didasari modus penculikan. Meraja lelahnya asing penipuan melalui situs tertentu. C. Dalam bidang ekonomi. Musuhnya kecintaan pada produk luar negeri. Banyaknya pengangguran karena orang yang tidak memiliki skill yang dibutuhkan tidak diterima. B. Dalam bidang sosial yang menurut tiga, hidup luar negeri. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kamu saja, dan dari siapa saja. Oleh karena itu, walaupun kemajuan teknologi bisa membantu manusia dalam proses penyempurnaan, teknologi juga bisa menjadi ancaman bagi martabat manusia. Budaya kematian adalah suatu budaya yang tidak lagi bersahabat dengan sistem kehidupan manusia. Gereja mengambil sikap tegas bahwa manusia harus memulai kehidupan. Kematian bukanlah ciptaan Tuhan sebab Allah menciptakan kehidupan dan memutus Yesus Putranya supaya mereka percaya dan peroleh hidup. Budaya kematian ini dirasa sangat memancam. Maka, Yohannes Paulus II tidak segan-segan melawan situasi semacam itu karena hak itu adalah hak paling dasar. Tuntutan bahwa hidup ini jelas bukan tuntutan untuk mendapat, melainkan tuntutan agar hidup terus dijaga, dilestarikan, dan tidak dirusak maupun dihancurkan. Budaya kehidupan sangat membantu di era digital ini karena kita bisa mempesan makanan yang sehat seperti buah, buahan, dan sayur lewat handphone atau gadget. Dan kita juga bisa membuat video pembuatan makanan sehat melalui media sosial agar semua orang mengetahui dan juga melakukan pembuatan makanan sehat tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi di era digital saat ini berpengaruh bagi jiwa dan raga manusia, seperti keadaan mental manusia yang terpengaruh di teknologi di era digital. Salah satu teknologi saat ini yang sering digunakan adalah HP atau gadget. Bila pun begitu, HP juga membuat tampak positif dan negatif. Seperti perkembangan teknologi dan fitur-fitur HP, informatika juga semakin berkembang. Perkembangan informatika ini juga memiliki pengaruh diubahnya bidang. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menggantungkan teknologi kita. Salah contohnya handphone atau gadget. Supaya kita bisa menemukan jiwa agar kita menjadi lebih baik. Sekian dari video kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Salam Servian! Terima kasih.